Penyebabnya kalaupun terjadi ketegangan itu ya dari kedua belah pihak. Jangan ngumbar hal-hal yang gak perlu disampaikan ke publik. Dan contohnya Abul Khotob ini yang kemudian diekskomunikasi oleh Imam Ja'far dan akhirnya menjadi salah satu tokoh gulat yang pertama. Ayatullah Khomeini, kalau tidak salah, ketika menerjemahkan buku Eqbal ke dalam bahasa Parsi. Mayoritas baik, ada yang jahat seperti kita di Indonesia, di kalangan kaum muslim, juga ada yang tidak baik, tapi penguasa-penguasa inilah yang memanipulasi. Jadi kita jangan membayangkan bahwa di masa itu, itu hubungan antara Tasanun dan Tasayyok itu sudah tegang dan berantem terus. Yang berantem itu penguasa yang menindas A'imah misalnya. Atau menindas para pendukung A'imah. Bukan khalayak suni berantem sama khalayak syiah, tidak begitu. Dan penyebabnya kalau pun terjadi ketegangan itu ya dari kedua belah pihak. Kita misalnya pernah dengar ada pengikut Imam Ja'far, atau yang disebut sebagai awalnya pengikut Imam Ja'far, namanya Abul Khotob. Abul Khotob ini suka mengumbar ajaran-ajaran Baltini, maksudnya ajaran-ajaran esoteris dari Imam Ja'far kepada khalayak. Dan Imam Ja'far tidak suka itu dan Imam Ja'far mengekskomunikasi Abul Khotob ini. Bahkan di dalam penelitian mudah-mudahan Ust. Musa Qadim jadi menulis, itu ketika Imam Ja'far mengatakan takliyah adalah dinku. Itu maksudnya, kalau ada hal-hal yang memang tidak seharusnya diungkap di publik, selama ini kan syiah itu dituduh takliyah itu maksudnya untuk memanipulasi orang ahlu sunnah. Padahal kalau kita pelajari takliyah itu adalah ajaran para A'imah, khususnya Imam Ja'far, supaya menjaga persatuan. Dan jangan ngumbar hal-hal yang tidak perlu disampaikan ke publik. Dan contohnya Abul Khotob ini, yang kemudian diekskomunikasi oleh Imam Ja'far. Dan menurut catatan sejarah, Abul Khotob ini akhirnya menjadi salah satu tokoh gulat yang pertama. Dan sebagian sikap orang yang kemudian disebut sebagai orang syiah, yang ekstrim itu adalah hasil dari rintisan dari seorang tokoh yang tadinya dikatakan sebagai sahabat Imam Ja'far, yaitu Abul Khotob. Dan ini terjadi di kedua belah pihak. Kalaupun ada ketegangan, itu bukan cuma orang katakanlah dari kelompok yang belakangan disebut ahlu sunnah, atau disebut tasanun, yang membenci tasayyok. Tidak begitu. Di kedua belah pihak memang ada orang-orang yang ekstrim, atau mungkin jahil yang menyebabkan ketegangan itu terjadi. Tapi di kalangan ulama tidak demikian. Terbukti dengan, sudah disebut oleh ahli hadith itu, bahwa ini rawafat, minar rawafat. Tapi hadithnya diambil. Bahwa mereka ini, apa namanya, minal mutasyayyin. Tapi hadithnya diambil, karena itu hal yang biasa. Ya beda, saya gak setuju. Dan apa definisinya tasayyok, orang yang bertasayyok, didefinisikan, ada nanti di paper saya, saya bagikan. Sebagai orang yang mengunggulkan Imam Ali, di masa-masa itu terhadap Sayyidina Othman. Di sisi lain, kalau rawafat adalah orang yang menolak kehalifahan tiga khalifah, sebelum kehalifahan Imam Ali bin Abi Talib. Nah jadi, disebutkan, ini minar rawafat, ini minal mutasyayyin. Tapi hadithnya diambil. Kalau mereka itu dianggap kafir seperti sekarang, mana mungkin kafir? Masa mau diambil hadithnya dimasukkan di dalam kitab hadith? Gak mungkin. Jadi pada waktu itu, sesungguhnya hubungan antara orang yang dianggap minal mutasyayyin, dan apa, atau minar rawafat, itu hubungannya baik. Berbeda, tapi baik. Dan belum ada, seperti saya katakan, apa namanya, pembatasan yang begitu tegas di antara dua madhab itu. Bahkan, kalau kita lihat, apa namanya, selain Imam Al-Hakim itu, ada orang-orang yang disebut, orang-orang itu diterima sebagai sunni, tapi punya kecenderungan tasayyuk. Nah, jadi ini hal yang penting menurut saya, agar kita jangan keliru melihat bahwa pertentangan atau konflik sunnah syiah, sekarang sebut sunnah syiah ini, adalah sesuatu yang dari dulu sudah terjadi. Bukan dari dulu sudah terjadi. Imam Ali itu tidak secara terbuka, kecuali ada perdebatan tentang satu bagian dari Nahjul Balawah. Kita tidak tahu. khutbah syiksyiqiyah itu, pertama, orang syiah sendiri, itu tidak semua mengatakan bahwa semua yang di Nahjul Balawah itu betul omongannya Imam Ali. Enggak, enggak semua orang syiah. Bahwa itu sebagian besar ucapan Imam Ali ya, ada yang meragukan tentang khutbah syiksyiqiyah, kalau itu betul ucapan Imam Ali, apakah dua orang itu yang dimaksud Abu Bakar dan Umar atau yang lain. Misalnya bagian yang menunjukkan Imam Ali seperti merendahkan kaum perempuan. orang syiah sendiri mengatakan, enggak mungkin. Bagaimana Imam Ali mau merendahkan perempuan? Dia lihat ibunya, dia lihat Siti Khadijah, dia lihat Siti Fatimah, dia lihat Sayyidah Zainab, perempuan-perempuan yang mulia. Tidak mungkin. Ya silahkan berbeda pendapat, tapi orang syiah sendiri pun tidak semua mengatakan bahwa yang ada di Nahjul Balawah itu omongannya Imam Ali. Kita tahu kumpulan hadith Kulaini itu tidak disebut sahih, karena orang syiah sendiri tidak percaya bahwa semua yang ada di Kulaini itu hadithnya sahih. Tidak, orang syiah pun tidak percaya bahwa semua isi Al-Kahfi itu betul-betul di ucapkan oleh Rasulullah seperti yang dicatat di Kulaini. Jadi orang syiah sendiri kritis terhadap di Nahjul Balawah, kita tidak tahu. Tapi dari catatan yang kita tahu, Imam Ali itu tidak, kalaupun ada kritikan, maka kritikannya terhadap Sayyidina Osman. Karena berbagai persoalan yang dianggap berbahaya bagi dan kritik terhadap Sayyidina Osman itu tidak hanya dilakukan oleh orang syiah di dalam kitab-kitab tarikh. Dan itu biasa, karena kan sahabat itu bukan maksum. Kita percaya Rasulullah SAW maksum, tapi tidak demikian dengan yang lain. Mungkin para khalifah, tiga khalifah pertama dari Sayyidina Umar sudah bilang kalau saya salah luruskan. Sayyidina Umar juga begitu. Mereka sendiri mengatakan bahwa mereka bisa berbuat salah gitu ya. Nah jadi, apa namanya, bahwa pertentangan ini tidak dari awal. Terus terang kalau boleh saya sampaikan dengan segala kerendahan hati, kadang-kadang bukan hanya dari kalangan ahlu sunnah yang entah tidak tahu, entah punya kebencian, kemudian ber, mengeluarkan pandangan yang negatif tentang syiah. Tapi dari kalangan yang sekarang disebut syiah sendiri, ini juga kadang-kadang menyalahfahami. Seolah-olah persoalan perbedaan antara syiah dan sunnah ini persoalan benar dan salah. padahal ini persoalan perbedaan yang sampai setidaknya lima abad setelah hijrah Rasul SAW keadaannya tidak begini. apa yang mau saya katakan tadi? Nah, yang menjadi problem biang keroknya itu adalah penguasa-penguasa dan itu terjadi terus sampai sekarang yang melakukan politisasi agama untuk kepentingan melanggengkan kekuasaannya. itu yang, itu musuhnya syiah, musuhnya ahlu sunnah, musuhnya kemanusiaan. Tapi kalau kita bicara tentang mayoritas kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang baik, seperti sama, mencintai ahlul baik. misalnya saya ingat Ayatullah Khomeini'i, kalau tidak salah, ketika menerjemahkan buku Iqbal ke dalam bahasa Parsi, beliau mengatakan ini kadang-kadang kita atau mutoh hari, saya lupa, kita sulit melihat di kalangan orang syiah yang menunjukkan kecintaan yang luar biasa seperti Muhammad Iqbal kepada ahlul baik. Kalau kita baca syair-syair para sufi di kalangan ahlu sunnah, luar biasa kecintanya kepada ahlul baik. Jadi keduanya ini adalah orang-orang yang mencintai ahlul baik. Kalaupun di kalangan syiah ada kepercayaan kepada A'imah yang dianggap sebagai bagian dari akhidah, maka kita harus ingat, bahkan orang seperti Imam Khomeini pun mengatakan bahwa kepercayaan kepada A'imah itu adalah usulul madhad. Bukan usuludin, bukan. Artinya apa? Tidak boleh sama sekali kita mengatakan orang yang tidak percaya pada A'imah itu kurang Islam. Sempurna keislamannya tanpa kepercayaan itu, tapi memang dia bukan dari madhab ahlul baik atau madhab syiah. Syed Husein Fadulullah tidak usah disebut. Syed Husein Fadulullah ini kan bagian orang syiah sendiri tidak suka. saya pernah ke Iran ke rumah salah satu sahabat kita di KUM. Kemudian saya mau pinjem buku. Waktu itu saya nulis disertasi tentang Mullah Sadra. Ada satu buku yang saya tidak punya, itu Iqadun Naimin. Karyanya Mullah Sadra tentang tasawuf. Saya ke sana dapat, oh punya dia langsung. Dia punya buku. Dikasih Iqadun Naimin terus saya ngobrol. Terus dia, saya lupa konteksnya apa, bicara tentang Syed Husein Fadulullah. Dia bilang gini, itu kalau Syed Husein Fadulullah ngetuk pintu saya, saya buka dia, saya tamper pakai sendal. Orang syiah sendiri. Jangan ibut Syed Husein Fadulullah. Syed Husein Fadulullah sudah jelas mengatakan bahwa itu usulul madhab. Imam Kuma ini dengan jelas mengatakan kepercayaan kepada imamah itu adalah usulul madhab. Jadi kalau orang syiah ya percaya sama imamah itu sebagai pengikut madhab syiah. Tapi orang sunni yang tidak percaya pada imamah itu tidak berkurang kesempurnaannya kepada ajaran agama Islam. Ini yang di makalah saya ada lebih banyak kalimat-kalimat yang mungkin dianggap nekat. Makanya seawal saya sudah bilang jangan mendengarkan apa yang saya sampaikan itu sebagai omongan orang sok pinter. Saya adalah orang yang paling tahu kebodohan saya. saya adalah orang yang paling tahu tentang keterbatasan-keterbatasan ilmu saya. Jadi ini saya sampaikan sebagai sesuatu yang kalau ada manfaatnya ya didengarkan, diambil. Tidak ada manfaatnya buang ke sampah. Tidak ada masalah saya siapa. Kok harus omongan saya harus benarkan? Tidak. Nah jadi setelah abad lima hijriyah setelah mulai Sheikh Mufid ke sana itu kemudian muncullah kalam syiah yang tidak sama dengan kalam asyari. Meskipun saya setelah mempelajari tasawuf sebatas kemampuan saya itu sebetulnya apa Al-Amar bin Al-Amrain menurut saya sekali lagi maafkan kalau ini keluar dari kebodohan saya. Al-Amar bin Al-Amrain itu lebih dekat kepada asyariyah kepada kasab asyari ketimbang kepada teologi rasional Muqtazilah. Dulu saya pertama kuliah di UIN saya diajar oleh dosen saya Al-Marhum orang yang sangat baik dan pintar Dr. Harun Nasution. Dr. Harun Nasution ini kan seorang Muqtazili dan agak sinis terhadap asyariyah. Nah saya karena baru mulai belajar dan lain sebagainya saya lihat masuk akal. Banyak bahkan orang-orang Muqtazilah itu yang diduga sebagai sebetulnya orang syiah yang bertakiyah. Tapi setelah saya mempelajari lebih jauh lewat tasawuf kemudian saya baca lagi tentang gagasan tentang Al-Amar bin Al-Amrain menurut saya lebih dekat kasab asyari ketimbang kepada Muqtazilah. Hanya bedanya itu Al-Marhum Kang Jalal pernah dulu saya masih mahasiswa mengajarkan kepada saya kalau asyari itu lebih metodanya ta'abudi sementara kalau Al-Amar bin Al-Amrain di kalangan syiah itu lebih ta'akuli. Jadi ada argumentasi filosofis terhadap itu. Tapi menurut saya lebih dekat kepada kasab asyari ketimbang kepada Jabariahnya Muqtazilah dan jika kita baca orang seperti Ibn Arabi dan lain sebagainya dan ini sudah saya cek kepada orang yang merupakan guru saya belajar Ibn Arabi yaitu Ustaz Abasi. Ustaz Abasi tidak membantah. Ustaz saya bilang saya yakin sekarang bahwa Al-Amar bin Al-Amrain itu lebih dekat ke kasab asyari. Ya betul katanya. Hanya bedanya Al-Amar bin Al-Amrain itu ada dukungan filosofisnya. Jadi saya sudah cek. Kalau orang bilang syiah itu madhab rasional saya sekarang harus memberikan catatan kepada pernyataan itu. Rasional dalam hal menjelaskan akidahnya. Tapi misalnya dalam hal takdir lebih dekat kepada kasab asyari daripada sekali lagi ini mungkin omongan nekat tapi saya tahu kemungkinan besar saya salah. Nah setelah syiah memiliki kalam yang berbeda memiliki apa namanya memiliki vekeh yang kemudian juga tidak sama persis meskipun menurut saya tidak ada satupun pandangan vekeh yang tidak ada di vekeh suaj binia tetap tolak. Malah kalau itu boleh tidak harus diomongin suaj binia tetap tolak. Jadi kalau ada orang datang ke Indonesia dua minggu dia tidak bisa hidup tanpa istri dia kawini di kepalanya dia sudah mikir dua minggu lagi kamu saya tolak saya sudah punya kartis pulang. Nanti dari mana tempat dia entah di mana negara mana dia tulis surat kamu saya tolak. dan macam-macam yang lain. Tapi memang ada beberapa perbedaan kita tahu misalnya kalau butuh kakinya dimasah misalnya berbeda dan lain sebagainya. Nah mungkin dari segi kalam dan kalau kita bayangkan ini ada titik di abad 5 Hijriah dari segi kalam dan vekeh ini terjadi syiah dan sunnah yang berpisah jalan tapi bukan bertentangan dalam semua hal itu ada madhab psikologi ada madhab antropologi ada madhab sosiologi ada madhab fisika ada paradigma dan lain sebagainya ya semua ada madhab jadi beda madhab atau dalam bahasa Inggris school of thought itu bukan bertentangan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan itu adanya perbedaan madhab jadi perbedaan madhab ahlu sunnah dan syiah sekarang saya pergunakan istilah itu ya ini istilah yang umum itu perbedaan biasa tapi di dalam tasawuf itu yang terjadi seolah-olah ini berimpit sampai sekarang ya kalau kita lihat di dalam tasawuf itu tasanun dan tasayu ini gak pernah berpisah ya tidak pernah berpisah kita tahu misalnya dari segi silsilah tarikat itu kecuali satu naqshbandiyah semua ke Imam Ali dan naqshbandiyah pun ya saya tidak ingin mengkritik saya gak punya ilmunya itu lewat Imam Cakfarus Hadid juga lewat Salman Al-Farisi lagi kalau sudah lewat Imam Cakfarus Hadid lewat Salman Al-Farisi masa iya gak bersumber dari Imam Ali bin Abi Talib hanya naqshbandiyah misalnya kemudian di dalam berbagai urean di kalangan orang syiah sendiri banyak sekali sufi di kalangan ahlu sunnah yang dianggap sebagai muridnya para imah ya saya sebutkan beberapa saja waktunya gak pas mungkin supaya ini ternyata ternyata ini panjang juga ada Qodhi Nur Sustari dikenal di India dan Pakistan sebagai syahid Al-Talif dia seorang syiah sudah jelas dia memasukkan di dalam catatannya tentang tokoh-tokoh sufi syiah itu orang-orang seperti Besher Al-Hafi Bayazid Bustami Syakik Al-Balkhi Ibrahim Ibn Adham Yahya Ibn Mu'ad Al-Razi Syiri As-Sakati Junaid Al-Baghdadi Ash-Shibli Sahal Ibn Abdillah Tustari Hussein bin Mansur Al-Hallad Syekh Ahmad Jami yang mempopulerkan pemikiran Ibn Arabi Ibn Al-Farid Sufi Mesir Cinta itu Saudruddin Al-Qunawi murid dan anak terinya Ibn Arabi Sa'duddin Al-Hamawi Fariduddin Attar penulis Manti Kutair Jalaluddin Rumi Syekh Sa'di Shirazi Hafid Ala Ad-Daulah Simnani dan banyak penyair wali sufi sunni yang dimasukkan sebagai sufi-sufi syiah karena apa? karena diriwayatkan bahwa mereka itu belajar dari para imah meskipun menurut studi yang lebih teliti mereka sebetulnya kemungkinan besar bukan muridnya para imah Tawala dan Tabarok itu itu bukan terhadap khalifah-khalifah yang dianggap merebut kehalifahan Imam Ali Tabarok itu terhadap dorongan hawa nafsu yang menyuruh kita kepada kejahatan itu yang dimasukkan sebagai Tabarok tentang takliyah Sayyid Haidar Amuli mengatakan seperti yang dikatakan Imam Ja'far tadi jangan mengumbar hal-hal yang akan menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin karena itu bertakliah itu artinya bertakliah itu agamaku itu itu yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan Terima kasih.